Hebat ternyata inilah 5 cara benar menggunakan pelembab dari ujung kepala hingga kaki. Rekomendasi produk pelembab wajah Kulit kering atau rambut kering pasti rasanya tidak nyaman. Bukannya tidak dirawat. Tetapi perubahan cuaca terkadang membuat perhatian kamu untuk melembabkan kulit wajah menjadi Terewat. Untuk itu, melembabkan kulit wajah, badan, hingga kepala tidak boleh dilewati. Berikut adalah beberapa cara benar yang dapat dilakukan untuk melembabkan kulit. Yuk, simak ini cara benar menggunakan pelembab dari ujung kepala hingga kaki. Ini cara benar menggunakan pelembab dari ujung kepala hingga kaki. 1. Pelembab rambut sebagai perhatian utama Rambut sebagai makota perempuan. Sudah sering mendengar istilah tersebut bukan? Tidak mau rambut terlihat kering dan kusam? Maka kamu tidak cukup menggunakan sampo saja. Pemilihan kondisioner dan vitamin rambut untuk menutrisi dan memberikan kelembaban maksimal pada rambut pun dibutuhkan. Perhatikan tip rambut kamu sebelum memutuskan untuk memilih produk perawatan rambut. 2. Melembabkan wajah sesuai dengan jenis kulit. Jenis kulit memiliki beragam bentuknya, begitu pula dengan jenis pelembab wajah. Menggunakan pelembab dengan formula water base. Krim hingga minyak menjadi pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Bagi pemilik kulit kering, menggunakan pelembab dengan kandungan minyak akan membantu melembabkan kulit lebih intens. Sedangkan bagi kamu yang berminyak, coba formula water base yang popular dan efektif melembabkan kulit wajah. 3. Melembabkan area sekitar mata Bagian mata menjadi kunci utama perubahan aging wajah pertakali terlihat. Kerutan di sekitar mata, bintik hitam, atau kantung mata akan memberikan tampilan total yang berbeda jika tidak dirawat dengan baik. Gunakan kerimata yang memberikan nutrisi kelembaban tinggi di malam hari. Sedangkan gunakan kandungan pelembab mata yang ringan di pagi hari. Cegah tanda penuaan mulai dari tampilan mata. Masih ada dua lagi cara benar menggunakan pelembab dari ujung kepala hingga kaki yang perlu kamu? Tau 4. Melembabkan kulit bibir agar tidak pecah-pecah Bibir kering atau pecah-pecah akan merusak tampilan kamu. Lipstick yang digunakan pun tidak akan terlihat sempurna. Tentu kamu tidak mau kedua hal itu terjadi. Penggunaan lip balm sebelum mengaplikasikan lipstick akan membantu melembabkan tampilan bibir. Gunakan rutin setiap pagi dan malam untuk merawat bibir. Beri perhatian ekstra dengan melakukan skrup khusus pada bibir kamu seminggu dua kali. 5. Menggunakan body lotion setelah mandi Memberikan nutrisi pada tubuh bisa dimulai sejak masuk ke kamar mandi. Pilihan sabun untuk kulit kering akan membantu melembabkan kulit setelah keluar dari kamar mandi. Setelah mandi, langsung gunakan body lotion di saat badan masih terasa setengah kering. Di saat itulah kulit tubuh dapat menyerap kelembutan body lotion lebih efektif. Jenis lotion dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Yaitu gunakan body butter atau body balm untuk jenis kulit super kering. Hebat ternyata inilah lima cara benar menggunakan pelembab dari ujung kepala hingga kaki. Subscribe terima kasih di Dunia Peristiwa.